Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kombinasi gerak dalam permainan sepak bola ya betul semoga teman-teman masih mengingatnya dan sudah mencatat semua materi yang sudah sampaikan minggu lalu dan selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tentang apa ya Iya ini dia tentang kombinasi gerak dalam permainan bola voli tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama service yang kedua kita akan belajar tentang passing sebelum kita mulai Ustadz jelaskan kembali ada tiga gerak dasar yaitu yang pertama adalah gerak lokomotor apa itu gerak lokomotor gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat teman-teman seperti melangkah berjalan berlari melompat dan lain-lain yang kedua gerak non-lokomotor kolono berarti tidak ya berarti gerak yang tidak berpindah term patuh sekali seperti mengayun meliuk menekuk dan lain-lain dan yang ketiga adalah gerak manipulatif apa itu gerak manipulatif gerak manipulatif itu adalah gerak yang melibatkan suatu benda seperti menendang bola menggiring bola mempasing bola melempar bola dan lain-lain nah ketiga gerak ini akan kita aplikasikan teman-teman dalam sebuah permainan permainan apa ya yuk kita lihat ada yang tahu permainan apakah ini Iya betul sekali yaitu permainan bola voli siapa yang suka mencari bola voli yuk kita belajar tapi sebelum itu setanya dulu ada yang tahu apa itu permainan bola voli yuk yang tahu silahkan angkat tangannya mana tahu ayo ada yang tahu boleh diangkat tangannya iya benar beri tepuk tangan untuk antum semua ya permainan bola voli adalah permainan bola besar yang bertujuan menjatuhkan bola di wilayah lawan permainan bola voli adalah permainan tim yang dimainkan oleh dua tim yang berlawanan masing-masing tim beranggotakan enam orang sistem dalam hitungan atau skor yang digunakan adalah 25 rally point dan dalam permainan bola voli ada dua gerak dasar yaitu yang pertama passing atau mengopor bola passing sendiri terbagi menjadi dua yaitu passing bawah yang kedua adalah passing atas selanjutnya gerak dasar yang kedua adalah service teman-teman Oke service juga terbagi dua yang pertama service bawah yang kedua service atas Nah itu sekilas pembelak pengetahuan untuk pemainan bola voli kita masuk yang pertama dulu service bawah kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif dalam gerakan passing bawah ya media gerakan pasang bawah itu teman-teman Nah di dalam gerakan ini ternyata ada gerak kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatifnya teman-teman kira-kira apa ya yuk kita pelajari gerak non lokomotornya pada passing bawah adalah pada saat ia menekuk kaki dan mengayunkan lengan karena non lokomotor berarti dia tidak berpindah tempat sedangkan gerak manipulatif pada passing bawah adalah pada saat gerakan mendorong bola menggunakan dua lengan karena melibatkan benda makanya dia mendorong bola Nah bagaimana cara melakukan gerakan passing bawah yuk kita berikut cara melakukannya yang pertama luruskan kedua siku di depan badan dan dirapatkan agar bola memantul sempurna kedua posisi di badan sedikit membungkuk pandangan mengarah ke bola passing bawah dilakukan jika bola datang agak rendah passing bawah bertujuan agar bola melambung dan memudahkan teman menerima atau memukul ke bola kembali yang ketiga saat melakukan passing bawah kamu harus memperkirakan kuatnya dorongan terhadap bola agar bola agar bola tidak melambung tinggi tinggi ke nah ini dia gambar untuk passing bawah itu teman-teman nah cat tak posisi tangannya seperti itu ya oke yuk kita lanjut yang kedua kombinasi gerakan non-lokomotor dan manipulatif dalam gerakan passing atas nah ini dia gambar passing atas itu passing atas itu juga terdapat gerak non-lokomotor kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif teman-teman ya kita pelajari gerak non-lokomotor pada passing atas adalah pada saat yang apa ya kira-kira tidak berpindah tempat yang saat ya meneku kaki dan mengangkat tangan itu gerak non-lokomotor sedangkan gerak manipulatifnya apa dia melipatkan benda teman-teman melibatkan benda iya betul sekali yaitu saat pada saat mendorong bola ke atas nah bagaimana cara melakukannya yuk kita pelajari berikut cara melakukan gerakan passing atas yang pertama sikap badan berdiri kedua kaki dibuka selebar bahu kedua lutut agak ditekuk dan kedua tangan berada di atas depan dahi dua badan agak condong ke depan pandangan ke arah datangnya bola tiga jari-jari kedua tangan direnggangkan empat saat bola datang posisi bola pada ujung jari tangan yang lima saat bola datang ikuti gerakan bola kemudian dorong hingga bola melambung enam gerakan tangan disesuaikan dengan keras atau lemahnya bola nah ini dia gambarnya teman-teman nah itu posisi tangannya tepat di atas atau di depan dahi ya oke nah pada permainan bola poli juga teman-teman terdapat juga kombinasi gerak lokomotor atau berpindah tempat dan manipulatif yaitu pada saat melangkah mengejar bola dan melakukan passing atas maupun passing bawah ini contohnya teman-teman ini contoh untuk melakukan passing eh bawah ketika bergerak ya Nah gerak lokomotornya atau gerak bertindah tempatnya di sini pada permainan bola poli itu pada saat kita melangkah ke depan belakang dan samping saat mengejar boh dia saat mengejar bola yang kedua berat dan manipulatifnya ialah saat memukul bola yang datang seperti passing bawah dan passing atas ya mendorong bola nah kita masuk ke gerakan kedua yaitu servis ke dasar kedua servis-servis ada suatu gerakan melempar bola melewati net menuju ke arah daerah lawan yang dilakukan oleh sebuah tim untuk mengawali sebuah permak pertandingan fungsi servis adalah mengawali permainan dan tentunya untuk mendapatkan poin nah servis sendiri ada servis yang pertama servis bawah nah ini gambar untuk servis teman-teman ya pertama kita bisa dilihat gambarnya nah gerakan lokomotor pada servis bawah ini bisa kita lihat pada saat berjalan pelan atau berjalan cepat ya sedangkan gerak manipulatif pada servis bawah adalah saat memukul bola menggunakan tangan nah itu dia nah bagaimana cara melakukannya yang pertama servis bawah dimulai dari bawah dengan menyap mengayunkan lengah tangan posisi badan berdiri beberapa langkah di belakang lapangan ketiga kemudian berjalan mendekati garis selanjutnya kukul bola dengan salah satu tangan tempat setelah itu berlari memasuki lapangan secepat mungkin perlu diketahui servis dapat dilakukan dengan tangan kanan diawali gerak memegang bola menggunakan tangan kiri atau sebaliknya jika servis menggunakan tangan kanan posisi kaki kiri sedikit ke depan dan lutut sedikit ditekuk kaki kanan diberada di belakang lambungkan bola dengan tangan kiri ayunkan dengan tangan kanan dengan kuat hingga bola melewati net ke area lapangan lawan Oke yang kedua adalah servis atas ini dia gambarnya teman-teman untuk servis atas servis atas juga ada gerak lokomotornya di sini teman-teman yaitu gerak berpindah tempatnya kita cek apa itu dimana posisinya pada saat kapan gerak lokomotornya itu yaitu pada saat berjalan pelan ataupun berjalan cepat ketika melakukan servis nah gerak manipulatifnya itu sama dengan servis bawah tadi yaitu ketika saat memukul bola menggunakan tangan Oke nah cara melakukan servis atas yang pertama posisi badan berdiri berapa beberapa langkah di belakang lapangan yang kedua gaki kaki kiri sedikit ke depan dan lutut sedikit ditekuk sedangkan kaki kanan di belakang untuk orang untuk orang yang tidak berlaku sebaiknya jika servis dengan tangan kanan bola dipegang menggunakan tangan kiri atau sebaliknya empat berjalan dan lambungkan bola ke atas kepala lakukan lompatan dan ayunkan tangan kanan dengan telapak tangan mematuhi bola lima ikuti langkah kaki kedepan untuk menjaga keseimbangan agar pukulan lebih kuat lakukan al-awalan dengan berjalan atau berlari oke baik teman-teman demikianlah video yang Ustadz buat hari ini semoga dapat dipahami dan Ustadz ucapkan terima kasih atas kerjasamanya silahkan dilihat dicatat lagi video maturi pada hari ini kita tutup dengan lafaz hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung Bersambung не planet